Intro Tingginya harga gedelai membuat para pembuat tempe yang ada di Kabupaten Banyuangi kebingungan. Pasalnya jika harga sebelumnya hanya berkisar 6.000 per kilo, kini mencapai 11.000 per kilogramnya. Inilah Toto Haryanto, pembuat tempe yang berada di lingkungan Kelurahan Pengantigan, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Dirinya mengaku saat ini usaha tempenya mengalami penurunan hingga 30 persen karena mahalnya bahan baku. Jika sebelumnya ia bisa mengolah dua pintal gedelai, kini hanya 160 kilogram saja. Untuk mensiasatinya, Toto memilih untuk mengurangi ukuran tempe buatannya. Hal ini juga berimbas pada permintaan tempe. Biasanya bisa memproduksi tempe itu berapa kilo gedelai Pak Dalam Sari? Kalau dulu sih tempe dua pintal ya, terus karena ini agak naik, terus agak naik, jadi dikurangi ukurannya, terus pembelinya agak menurun. Sekarang berapa pintal? Sekarang 160. Dalam pembuatan tempe, Toto menggunakan gedelai impor dari Amerika karena dinilai kualitasnya lebih bagus. Ia pun berharap agar harga segera normal kembali. Novita Kamil di Network Media mengabarkan.